Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial inspect element untuk styling atau manipulasi style dari CSS. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial dan bisa kalian lihat di channel Junior Dev yaitu tutorial inspect element untuk manipulasi elemen HTML dan DOM. Nah, seperti di video ini, jadi bisa kalian cari di channel Junior Dev. Kemudian kita akan melanjutkan untuk fungsi dari klik kanan atau menu dari elemen. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan di menu top ini, kalau misalkan ini ada yang namanya expand all dan collapse all. Expand all digunakan untuk expand semua chart yang ada di elemen tersebut. Jadi apa saja elemen lain yang terdapat di elemen misalkan menu top ini, maka dia akan expand. Kalau misalkan kita collapse, maka dia akan collapse atau menutup. Oke, seperti ini. Jadi untuk expand ini, lalu kemudian ini untuk collapse. Oke, seperti ini. Nah, untuk elemen lain bisa kalian coba misalkan body. Misalkan body, kalau misalkan kita expand all, kita akan lihat untuk setiap sub dari chart. Kemudian untuk yang paling tinggi yaitu HTML, jika kita collapse, maka kita akan menutup semua elemen kecuali head dan body masih terlihat. Lalu kemudian, kalau kita expand lagi, akan jadi seperti ini. Jadi apa saja yang ada child di dalamnya itu akan expand. Kemudian kita akan melanjutkan untuk klik kanan. Di sini kemudian ada active hover, focus, dan visit. Ini digunakan untuk melihat keadaan dari elemen. Jadi aktif saat elemen itu, misalkan untuk button di klik, lalu kemudian hover saat elemen tersebut di hover atau mouse-nya diarahkan di atas elemen. Kalau focus ini biasanya untuk input, jadi saat fokus itu di fokus, kemudian untuk visit saat link tersebut sudah dikunjungi. Contoh, misalkan di sini, saya akan coba untuk inspect elemen website lain. Misalkan di sini untuk form design. Jadi form ini dulu saya buat, juga sudah saya isi tutorialnya untuk membuat form ini. Jadi kalian bisa ikuti tutorialnya di membuat form responsive dan kemudian download source code-nya juga. Nah, di sini saya akan coba untuk menunjukkan sedikit tentang penggunaan dari, misalkan ini button, ini akan saya inspect. Nah, kita akan menuju ke button ya. Button ini bisa kita kondisikan untuk hover, active, dan visit. Contoh, misalkan untuk hover, itu saat mouse diarahkan di atas button tersebut. Maka yang terjadi, akan ada perubahan warna. Oke, seperti ini. Kalau misalkan ini saya klik kanan, kemudian saya klik untuk hover. Kemudian, kita akan melihat keadaan saat button tersebut kita hover di sini, maka keadaannya akan seperti ini warnanya. Dan di sini tidak ada efek karena ini sudah posisinya atau keadaannya sudah hover. Kemudian, jika kita lihat di button ini, jika kita klik untuk active. Nah, maka akan ada perubahan, yaitu button ini akan terlihat efek saat di klik. Sebelumnya, kalau misalkan kita tidak klik, kita biarkan saja, maka button ini bayangannya itu ada di bawah. Sementara yang active bayangannya ada di atas. Misalkan kita non-aktifkan untuk active ini. Nah, maka kita lihat bayangannya ada di bawah. Nah, jadi saat kita klik, kita lihat perbedaannya. Lalu kemudian kita juga matikan untuk hover-nya. Oke, seperti ini. Jadi, ini saat di hover, kemudian ini saat di klik active, maka yang terjadi button tersebut bisa kita lihat keadaannya. Dan ketika kita active maupun hover, kita bisa lihat susunan dari CSS yang ada di sini itu akan berganti. Contoh, misalkan di sini saya klik juga hover. Nah, maka akan ada yang namanya CSS atau selektor untuk keadaan state button saat hover. Jadi, kita lihat di sini. Kalau misalkan kita non-aktifkan hover, nah, dia akan kembali ke state saat button itu tidak terjadi apa-apa. Oke, kita non-aktifkan untuk active juga. Lalu kemudian kita akan coba untuk state saat elemen tersebut. Saat elemen tersebut di fokus. Contoh, di sini saya akan coba untuk fokus yang namanya inputan ini, input text ini. Jadi, fokus itu saat kita mengklik di dalamnya itu ada yang namanya isian. Kita langsung bisa ngetik seperti ini. Nah, ini saat fokus. Dan kita bisa lihat antara inputan lain dengan inputannya fokus. Di sini ada yang namanya border. Border berwarna biru seperti ini. Dan ada kursor. Kursor seperti ini. Dan kita sudah siap untuk mengetikan sesuatu di dalamnya. Oke. Jadi, misalkan ini saya inspect elemen. Oke. Jadi, kita akan coba untuk fokus. Nah, fokus. Kita akan lihat di sini ada CSS untuk selektor fokus. Dan ini berada di style CSS baris ke-134. Jika kita lihat di sini, yaitu baris 134. Nah, ada di sini. Nah, itu untuk fokus. Kemudian, untuk visit. Visit itu digunakan untuk link yang sudah kita kunjungi. Jadi, ini sementara tidak usah. Jadi, karena kita kali ini tidak ada link yang sudah dikunjungi. Kemudian, kita akan coba scroll into view. Misalkan di sini. Saya akan coba geser ke bawah di sini. Kemudian untuk footer. Kemudian scroll into view. Jadi, nanti kita akan mendapatkan tampilan dari footer di sini. Misalkan di sini. Maka, ini akan scroll ke bawah. Menuju ke elemen yang di tujuh. Misalkan, klik kanan. Kemudian scroll into view. Klik. Maka, dia akan scroll sampai ke footer di sini. Nah, untuk yang break on. Ini saya kira tidak usah. Jadi, ini digunakan untuk subtree modification dan attribute modification. Oke, kita akan lanjutkan untuk manipulasi style. Contoh di sini, saya akan men-select yang namanya body di sini. Ketika kita body ini di-select. Ataupun elemen lain, misalkan field set seperti ini. Maka, dia akan menuju ke style yang menggunakan selektor dengan kelas atau elemen field set. Misalkan seperti ini. Nah, di sini contohnya saya akan coba untuk yang pertama, yaitu body. Nah, body ini sebuah selektor. Kita bisa pelajari CSS, ya. Ketika kita pelajari CSS, kita akan menemui misalkan untuk selektor body. Ini bisa menggunakan body seperti ini. Lalu kemudian di sini ada property-property. Dan juga nilai dari property tersebut. Jadi, misalkan background untuk nilainya yaitu url. Contoh kalau misalkan kita lihat di CSS, file CSS-nya. Nah, bisa lihat di sini untuk selektor dan ini untuk nilainya. Property, nilainya. Dan secara otomatis, Chrome Dev Tool akan menyusun dan bisa edit berdasarkan property dan nilainya. Contoh di sini untuk background. Background ini untuk nilainya url.bgpng. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk preview dari image. Kalau misalkan kita gunakan, misalkan bgpng. Kemudian, saya akan coba untuk fitur untuk menonaktifkan property yang ada di sini. Contoh di sini, kalau background ini saya nonaktifkan. Maka yang terjadi background ini akan kembali ke asal itu untuk user agent style itu adalah putih. Kita aktifkan lagi. Jadi, di sini kita bisa langsung secara live edit, sinkron secara langsung sama efek yang terjadi kalau kita menonaktifkan selektor. Oke, di sini. Lalu kemudian untuk font size juga saya nonaktifkan. Font size-nya 14, kita bisa lihat perbedaannya. Ketika font size-nya saya nonaktifkan. Lalu kemudian untuk font family, yaitu saya menggunakan firdana. Kalau misalkan saya nonaktifkan, dia akan kembali lagi menjadi times new romance secara default browser menggunakan times new romance. Kemudian ada margin. Kemudian padding. Kemudian color. Lalu warna. Oke, seperti ini. Di sini kita juga bisa menambahkan yang namanya property baru untuk CSS ini. Tapi ingat, ini adalah inspect element. Jadi perubahan apa saja yang di sini bersifat sementara. Jadi buat teman-teman ini hati-hati. Jadi ketika kita sudah menambahkan atau memodifikasi banyak, kita harus segera simpan perubahan di sini, di editor. Nah, saya akan menambahkan property baru, misalkan di sini. Kita bisa klik ya, di sini. Klik yang di bawahnya property color. Lalu kemudian kita tambahkan display. Kemudian kita tambahkan none. Maka yang terjadi, tidak ada tampilan untuk body. Kita display-nya, coba. Kita non-aktifkan, aktifkan lagi. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk menghapus, kita cukup klik di sini. Lalu kemudian kita delete. Kemudian kita tinggalkan, otomatis akan terhapus. Lalu kemudian di sini juga kita bisa edit yang namanya, apa ya, misalkan di sini, text. Dan ketika kita sudah mengetikan sebuah property, maka di sini akan sudah ada suggestion-nya. Misalkan text decoration. Karena text decoration ini nilainya tidak mungkin 14. Kita bisa klik di sini atau tab untuk berpindah. Nah, di sini kita bisa isi nilainya misalkan underline. Seperti ini. Maka secara otomatis, text di body yang tidak dimodifikasi oleh CSS lain, maka hasilnya dia akan underline. Seperti ini. Oke, text yang lain ini tidak berpengaruh karena sudah di CSS oleh elemen di bawahnya. Oke, contohnya seperti ini. Dan kita tidak simpan, jadi kita bisa reload saja. Kemudian kita juga bisa menambahi, misalkan untuk body saja, atau mungkin, coba kita cari yang lain. Oke, di sini. Di sini kita bisa melihat ada background, kemudian di sini untuk warna. Dan warna ini kalau misalkan kita open color picker, jadi untuk setiap warna ini, baik itu warna hex maupun RGB, kita bisa lihat di sini untuk ada kotak seperti ini, ini menunjukkan adanya color picker. Kalau kita klik, kita akan menuju ke color picker, dan kita bisa langsung menentukan warna dari elemen. Contoh di sini saya akan coba untuk mengubah warna dari elemen yang ada di sini. Dan ketika kita geser mouse-nya ke sini, kita bisa memilih warna dari tampilan di browser seperti ini. Contoh di sini saya akan coba untuk mengganti warna menjadi hijau, mirip dengan yang ada di gambar ini. Klik, maka dia akan hijau seperti ini. Kemudian, kita juga bisa mengubah padding dan lain sebagainya. Dan ketika ada yang namanya panas seperti ini, kita bisa lihat di sini ada yang namanya child. Nah, contoh untuk padding ini, kita bisa lihat, kalau misalkan kita hanya menentukan padding 20, maka child-nya ada yang namanya padding top, padding right, bottom, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa ubah. Kita ubah misalkan di sini, padding 20px, 10px, lalu kemudian ini 15px, dan kemudian 0px. Nah, nanti di sini akan langsung terlihat perubahan apa saja yang terjadi kalau misalkan padding ini kita edit. Jadi yang sebelumnya, misalkan saya cut, ini yang 20px untuk semua padding, ini yang perbedaannya. Oke, jadi ini top, right, bottom, left. Oke, coba kita non-aktifkan. Jadi seperti ini. Oke, kita akan balik lagi ke 20. Kemudian border di sini kita juga bisa lihat. Border di sini untuk child-nya sangat banyak. Kita bisa lihat untuk satu solid, kemudian ada triple A seperti ini. Kita bisa edit juga, kita bisa ubah warnanya. Oke, misalkan border ini di warna merah seperti ini. Oke, kemudian kita akan lihat child-nya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada juga position, kita bisa mengubah position-nya. Baik itu relatif atau tidak. Oke. Lalu kemudian ada box shadow, kemudian ada border radius. radius. Nah, kita bisa lihat di sini radius-nya ketika kita non-aktifkan akan menghilang. Oke, seperti ini. Margin juga. Coba kita read lagi. Jadi ketika ada yang namanya perubahan di sini, kita bisa langsung copy saja. Misalkan di sini untuk background ini kita ubah. Maka kita bisa block, kemudian kita copy. seperti ini. Lalu di sini kita bisa paste. Oh ya, kita bisa lihat di sini untuk dia berada di CSS style form di baris 43. Kita bisa lihat baris 43. Ini. Nah, ini untuk yang versi lama. Kita hapus dan kita ganti dengan versi yang baru. Seperti ini. maka hasilnya kita tidak ingin menyimpan perubahan ini. Jadi kita betalkan saja. Jadi, kalau misalkan kita ingin simpan, kita bisa paste di sini kalau kita simpan dan kita reload. Tapi, kali ini desainnya tidak ingin saya ubah. Jadi kita membalikan lagi. Nah, itu trik dari menyimpan perubahan dari CSS. Apa saja yang sudah kita ubah di sini, kita bisa langsung kopas. Lalu kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada filter kemudian elemen state animation dan class dan di sini new rule. Kita akan coba untuk elemen lain. Di sini kan saya menggunakan form container. Saya akan coba untuk elemen lain. Tapi kita reload dulu karena kita tidak ingin menyimpan perubahan yang ada. Kita reload. Oke. kita akan menuju ke elemen yang child. Contoh di sini saya akan coba untuk edit yang namanya input text seperti ini. Di input ini contoh di input kalau misalkan kita select kita akan lihat di sini ada yang namanya menu tambahan digunakan untuk menambahkan rule baru. Misalkan bisa juga di klik seperti yang saya tadi ketika klik di bawah sini maka akan kita bisa mengetikkan rule baru atau kita juga bisa klik di sini untuk rule barunya. Nah. Di rule baru ini kita akan mendapati selektor input type text dan nanti kita bisa menambah isiannya di sini. Lalu kemudian ini untuk menambahkan background color ketika kita klik background color maka kita bisa memilih color untuk elemen tersebut. Contoh di sini nah di sini ada yang namanya background color dan juga di sini ada color color untuk warna dari text kita bisa ubah warna dari text misalkan dari menjadi kuning seperti ini. Oke. Ketika kita mengisi rule baru seperti ini misalkan kita kasih untuk width misalkan 100 pixel maka yang terjadi untuk elemen yang kita select ini dia akan menjadi 100 pixel jadi elemen dengan tipe input dengan atribut type input Oke. untuk text ini hanya satu ini jadi hasilnya jadi 100 jadi ini saja yang terkena effect. Kemudian di sini ada CSS untuk yang terpilih yaitu input type text kita bisa lihat di 136 di baris 136 kita bisa geser dan di sini kita akan temukan untuk 136 ini adalah tambahan dari sini input type text ini kita bisa menambah sendiri misalkan di sini akan saya kopas beserta selectornya dan kemudian saya akan coba untuk kopas di sini dan jangan lupa kalau misalkan di sini ada perubahan kita bisa langsung kopas misalkan perubahannya hanya segini saja kita kopas kemudian kita paste di sini oke seperti ini kemudian coba kalau kita simpan di sini kemudian kita reload oke jadinya seperti ini jadi backgroundnya akan berwarna merah seperti ini atau coklat oke selain kita bisa edit dan menambah untuk rule baru misalkan di sini tadi kita tambah rule baru seperti ini kita bisa melihat dari yang namanya parent yang mempengaruhi elemen yang kita pilih contoh di sini untuk elemen yang CSS yang kita edit adalah ini misalkan ini ya saya klik kemudian di sini ada yang namanya input type focus di 136 ini yang mempengaruhi dari border kemudian ada lagi yaitu input type text untuk mengaruhi lebar tadi lalu kemudian yang parent selanjutnya parent dari CSS itu ada di input type text di 125 jadi maksud dari parent itu adalah yang mempengaruhi paling awal jadi mempengaruhi paling awal itu ada di 125 untuk CSS nya lalu kemudian ada di 140 dan yang terakhir ada di 136 jadi ini akan menindih jadi yang yang paling prioritas itu adalah yang paling atas jadi yang paling atas itu adalah yang mempengaruhi CSS dan dia akan menindih apa saja nilai yang ada di sini contoh di sini kalau misalkan input type text ini saya akan kasih misalkan width misalkan 200 pixel oke seperti ini maka yang di sini ini akan kecoret dan akan terganti jadi width 200 pixel tapi yang ini tidak terjadi apa-apa karena sebelumnya sudah ada selektor seperti ini jadi untuk menambah ini bisa kita import 10 dan kita akan lihat saat ini saya fokus nah jadi ketika fokus dia akan menjadi 200 pixel oke seperti ini dan saat tidak fokus dia akan kembali menjadi 100 pixel oke kemudian kita akan coba untuk berikan misalkan color disini saya akan berikan warna aqua seperti ini oke lalu kemudian coba saya kasih important lagi oke tidak terjadi apa-apa tapi untuk konsepnya sudah benar dan disini kita bisa lihat untuk border ini dan border ini jadi border ini kalau misalkan kita non-aktifkan kita akan lihat disini dia akan kecoret dan akan menggunakan border yang ini kalau kalau misalkan ini saya aktifkan disini akan ini yang dipakai dan ini yang tercoret ini yang tidak aktif selain kita mengedit di CSS nya di selector selector ini kita bisa langsung edit di element style jadi ketika kita menambah ini kita akan menambah yang namanya inline style di element tersebut contoh disini saya akan coba untuk width misalkan 300 pixel nah yang yang terjadi adalah dia akan menambah style disini dan menambah width 300 pixel lalu kemudian untuk color misalkan 0 0 seperti ini atau kita bisa ganti dengan menambahkan height 100 pixel maka yang terjadi untuk width yang disini ini tidak berlaku lagi karena kita sudah menggunakan inline CSS dan ketika kita gunakan inline CSS maka untuk CSS tersebut akan di override dengan yang ini dan kemudian jika kita ingin menggunakan inline kita bisa langsung kopas disini dan kemudian kita cari untuk input dari nama misalkan disini saya akan cari untuk nama oke misalkan disini kemudian saya kopas oke seperti ini kita rapikan untuk kodenya oke jadi seperti ini nah nanti ketika kita reload nanti dia akan jadi seperti ini oke jadi seperti ini nah yang tadi ketika kita isikan color jadi sebelumnya kita sudah memilih color disini kita bisa lihat disini warnanya jadi kuning seperti ini oh iya di atas ini ada yang namanya filter kita bisa filter atau mencari berdasarkan keywords yang ada disini jadi contoh saya akan mencari yang namanya padding maka kita akan menuju ke padding disini kita bisa langsung edit contoh lagi kalau misalkan saya ingin mencari property untuk background nah kita langsung dapatkan background seperti ini jadi property apa saja yang mempengaruhi elemen ini maka kita bisa filter berdasarkan keyword tertentu dan contoh misalkan input maka kita akan mendapatkan selector input di sebelah sini adalah elemen state jadi seperti halnya kita klik kanan kemudian kita pilih seperti ini maka gunanya seperti ini jadi kalau misalkan elemen ini saya pilih misalkan disini kemudian saya kasih state yaitu focus nah kita bisa lihat disini ada border dan CSS yang mempengaruhi fokus tersebut oke disini kita bisa lihat kalau kita nonaktifkan fokusnya CSS ini akan menghilang oke seperti ini nah ini fokus ini tidak fokus kita bisa lihat untuk hover visit dan lainnya seperti halnya disini oke kemudian disini ada animation animation digunakan untuk melihat pergerakan dari benda contoh disini tidak ada benda jadi kita tidak usah gunakan animation tapi kita bisa sedikit jelaskan untuk animation ini adalah digunakan saat benda itu terpengaruh oleh pergerakan baik itu oleh javascript atau zquery atau CSS animation kan juga ada oke jadi bisa kita lihat disini ada seperti timeline nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lalu kemudian disini ada yang namanya class oke kita bisa menambah class untuk elemen yang kita pilih misalkan disini saya akan tambah class text1 nah kita bisa menambah class disini dan nanti kita bisa namanya mengedit edit yang ada disini dan kalau misalkan disini sudah ada classnya yaitu hello dan text tidak terjadi apa-apa karena kita tidak menentukan di CSS ini tidak ada class yang namanya hello ataupun class text1 coba kalau misalkan ini saya tambah dengan class label kita akan lihat perbedaannya nah untuk class label kita bisa lihat textnya akan berubah seperti ini jadi ini untuk class label ini untuk yang tidak menggunakan class label soalnya class label itu menggunakan float left dan kemudian font weightnya 900 kemudian color dan font size coba kalau misalkan kita gunakan class lain misalkan kita akan gunakan class footer coba kalau misalkan ini labelnya tidak jadi kemudian kita gunakan class footer seperti ini oke oke sepertinya tidak terjadi apa-apa tapi kita sudah menambahkan class footer jadi nanti ketika footer ini saya ubah-ubah jadi seperti apa gitu maka dia nanti akan mempengaruhi dari elemen ini selanjutnya yang disini itu ada yang namanya add new rule seperti halnya di bawah dan disini kita akan mendapati new rule berdasarkan kelas yang ada disini jadi kita tadi menambahin kelas footer helotex 1 kita bisa isi untuk isianya misalkan background kemudian misalkan warnanya fff seperti ini oke maka yang terjadi disini akan jadi putih kemudian kita pilih important oke seperti ini nah jadi ini belum masuk ke dalam CSS CSS karena masih di inspector style sheet dan kita bisa kopas disini nah ini ke misalkan di bawah oke seperti ini kemudian kita reload kita akan lihat untuk disini itu ada elemen before elemen before ini saya gunakan karena saya menentukan untuk before dari misalkan form container before jadi disini adalah sudo sudo elemen ya dan disini kita bisa edit apa saja yang ada disini misalkan bottom saya edit kemudian left kita lihat disini ada perubahan dan lain sebagainya jadi contoh kalau misalkan kita pilih untuk form container maka di bawahnya itu ada sudo elemen jadi sudo before seperti ini dan ini juga akan mempengaruhi elemen tersebut jadi contoh disini yang mempengaruhi elemen tersebut adalah misalkan kelas itu kelas elemen sendiri lalu kemudian ada body body itu mempengaruhi huruf ini ada sudo elemen dan juga ada sudo elemen untuk after dan before selanjutnya kita akan coba untuk mempelajari tentang box styling disini disini ada yang namanya position kemudian margin border padding dan disini untuk content jadi ini adalah penggambaran dari sebuah box atau sebuah elemen di elemen tersebut pastinya ada yang namanya position kemudian margin border padding dan content contoh kalau misalkan kita pilih position maka kita bisa lihat disini untuk position kita bisa ubah untuk top kemudian ini untuk left ini untuk right dan ini untuk bottom contoh untuk position top kita akan coba isikan disini 100 jadi dia akan turun position top bertambah jadi 100 oke jadi di elemen style disini kita akan lihat disini menambahkan style inline yaitu topnya 100 kemudian saya akan coba lagi untuk left disini akan saya tambah 200 oke maka yang terjadi dia akan bergeser 200 pixel dan kemudian kita akan coba ke margin margin ini adalah jarak antara elemen chart dengan elemen di atasnya itu misalkan disini ada container margin disini misalkan saya akan tambahin oh ya disini ada yang namanya margin bottom disini sudah dipengaruhi oleh elemen atau mungkin class ya oke disini ada margin bottom 30 maka akan mengaruhi disini akan ada margin bottom 30 dan disini kita bisa tambahin misalkan margin untuk top itu 30 juga oke terjadi dia akan ada margin tambahan yaitu 30 seperti halnya yang kita lihat disini jarak ini yang coklat ini kemudian untuk border kita juga bisa menambah border misalkan 10 maka yang terjadi border nya akan bertambah jadi 10 pixel oke jadi untuk border top disini itu adalah 10 pixel dengan warna ini dipengaruhi oleh apa ya ini ya bentar kita lihat oh iya dipengaruhi oleh warna AAA ini yang ada di kelas lalu kemudian kita bisa lihat disini juga border left misalkan saya tambahin untuk 10 nah jadi kita bisa lihat warna atau tambahan border disini oke disini juga saya tambahin 10 nah terjadi disini ada border juga 10 pixel lalu kemudian untuk padding padding ini bisa kita ganti misalkan padding 20 ini dari kelas form container jadi sudah ada padding 20 maka disini juga kita akan ganti misalkan ini menjadi 40 oke jadi seperti ini dan nanti akan masuk ke inline style kemudian disini ada content content ini tidak bisa di edit karena hanya bisa di edit untuk oh ya masih bisa oh ya saya lupa untuk content ini bisa di edit contoh disini saya akan coba untuk mengubah isian dari content misalkan 900 seperti ini jadi width ini mempengaruhi width kalau misalkan disini contoh disini saya akan coba untuk jadi 1200 oke jadi ada width height dan sebagainya oke jadi kita bisa lihat disini ketika kita menambah position disini 100 maka disini ada min 100 kemudian ini saya tambah 200 disini ranknya akan berkurang jadi min 200 dan disini untuk border ini untuk margin ini untuk padding dan ini untuk content nah setelah ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan kita bisa copy disini lalu kemudian kita bisa menambah baik itu di inline misalkan misalkan inline disini font container misalkan disini kita tambah style ya misalkan disini aja ini akan saya kopas kemudian saya kopas disini lalu kemudian kita akan atur untuk kodenya oke setelah ini saya simpan kita bisa reload dan kita akan lihat perubahannya oke seperti ini nah itu tadi untuk tutorial manipulasi style dari CSS kita akan kembali lagi di pertemuan yang datang untuk trik dari inspect element yang lainnya oke sekian dan terima kasih selamat